Intro Pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar di SMP Negeri 2 dan 3 Ciham Plus, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat Pada peserta didik tahun pelajaran 2022-2023, mulai dari kelas 7 sampai dengan kelas 9, masih menggunakan kurikulum 2013 atau KURTILAS Saipul Mukodas selaku wakasek kurikulum menyampaikan, SMP Negeri 2 Ciham Plus belum menerapkan kurikulum Merdeka Menurutnya, sekolah terkendala dalam proses pendaftaran karena masih dijabat oleh PLT Setelah tahun pelajaran berjalan Sekolah kami masih melaksanakan kurikulum 2013, dikarenakan yang pertama dalam proses pendaftaran ada terkendala Karena untuk pendaftaran itu harus dilaksanakan oleh akun kepala sekolah Sedangkan di kami, kepala sekolahnya masih PLT, sehingga masih kesulitan Iis Nurlia, selaku kepala sekolah SMP Negeri 3 Ciham Plus menyampaikan, belum bisa implementasikan kurikulum Merdeka Menurutnya, berbagai kendala dalam pelaksanaan mulai dari sumber daya manusia, karena belum mengikuti BIMTEK secara menyeluruh SMP Negeri 3 Ciham Plus juga masih kekurangan sarana-prasarana, mulai dari rombongan belajar dan laboratorium komputer Dalam mendukung proses pembelajaran kurikulum Merdeka Jadi karena romba kurang, otomatis sarana-sarana lain juga mungkin untuk seperti halnya lab komputer Itu adalah salah satu yang akan mendukung kepada proses pembelajaran untuk kurikulum Merdeka Kurikulum Merdeka itu, mereka harus punya life skill dan ditekankan kepada yang ada hubungannya dengan lingkungan Dari Bandung Barat, Asep Teddy mengabarkan E-Channel